jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka dapat menghasilkan 1000 dollar tanpa meninggalkan rumah wajah adik apapun ini deh polem dan syutingnya tuh dimana sih? St. Petersburg oh di Rusia di Rusia ya itu gua syutingnya men ini syuting tadi buat apaan ya? orang gua mau baca kontraknya nih gila kontraknya tebel bahasa Inggris ya kan ah udahlah tanda tangan aja yang penting cair ya kan gua pikir awalnya ini tuh untuk ini misalkan lu dateng ke gathering binomo nih nah video gua di setel gitu itu yang ada di pala gua tuh gua ga nyampe ke ini paling buat iklan youtube gitu ga ada di pala gua sama sekali kalo ini kita ngundang bintang 5 nya nih karena kemari lagi rame-rame jadi kita datangkan langsung bosnya binomo yang punya ono? yang punya budi setiawan minum dulu ya pak minum kos dulu pak selamat pagi pak selamat bonsai iya 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 bapak sehat nih pak sehat sehat kalo saya liat li ini bapak Pasti sekarang ini udah punya kekayaan mencapai 100 miliar ada ya? Bisa dibilang belum pernah sih Banyak banget ya itu ya? Kalau cash, semana kali kira-kira? Lu pegang duit paling banyak dalam hidup lu berapa banyak? Banyak lah, paling sekitar cepe 100 juta ada? Pernah lu megang? Ya di saldo sih, nggak gua pegang Oh iya, tapi punya lu nih, hasil trading? Enggak Enggak, hasil ngamen gue bro Lu kan ikonik banget nih, nama asli lu siapa sih sebenernya? Yosua Putra Yosua Putra, usia lu berapa? Usia gua sekarang 27 27 ya, berarti yang di iklan itu bukan nama asli ya? Bukan, nama Indonesia itu Eh, nama gua soalnya kurang Indonesia buat mereka waktu itu Oke Budi Setiawan ide siapa? Ide gua bro, jadi itu Pada zaman dahulu kala Cerita-cerita 200 years ago Jadi gua sempet Krusia lah jalan-jalan ya kan? Oke Apa bikin gua? Iya Gua jalan-jalan, kebetulan bikin gua orang sana Akhirnya Gua sekitar spend the time sebulan lah disana Oke Iya sebulan gua, waktu itu summer bulan Agustus Abis itu gua pengen kerja kan? Gua mikir, waduh gua Kalo misalkan main musik Gak cukup nih waktunya untuk jam session dulu Perkenalan dulu, segala macem Kayak survive ulang gitu kan? Ini sebelum covid kan? Sebelum covid, 2019 2019 Iya Cewe gua nawarin kan Kebetulan dia bokap nyokapnya sama dianya dia pemain film disana Oh oke Iya Akhirnya dapet channel nyari orang Indonesia Siapa yang nyari? Ada salah satu ya kayak Agensi Iya agensi gitulah disuruh We know more mungkin Di Rusia ini? Di Rusia, di St. Petersburg Oke oke terus terus Akhirnya Gua ditawarin nawarin gua Lu mau gak syuting? Berapa nih gaji? Langsung disebutin kan Lu dikasih 50 juta nih kata deh Wah ini Gua lagi di luar Terus gua kerja, gua dapet duit banyak siapa yang gak mau men Simple as that Tapi dia udah kasih tau nawarin lu jadi kerja Dia gak nawarin gua Dia coba kayak Ada talent gak? Gitu Oh talent Ya kan Akhirnya Bawakin gua Yaudah lu sekarang casting nih Casting by phone dulu Tadi ya Lu kirim video dikirimin naskahnya nah itu si Bin Nomsky ya kan Akhirnya Naskahnya yang itu? Yang dikasih? Naskahnya yang jutaan orang Jutaan orang Gimana gimana naskahnya? Masih inget ga naskahnya? Gua kan kayak tegak gini Ngadep kamera Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka dapat menghasilkan seribu dolar tanpa meninggalkan rumah Wah itu anggih Apa poninya deh Polem Waktu itu era nya gua pake pomade tuh ya kan Tiba-tiba pas shooting gak bawa pomade Tunggu-tunggu Jadi jadilah Polem anjir Ya minta gayanya kayak gitu dia atau dari lu? Enggak pokoknya gua nyampe udah ada team makeup tuh ya kan Serius nih ini shooting serius banget Udah ada team makeup segala macem Dan gua disuruh acting jadi orang kaya Iya iya Shit Kaya banget Kaya abis nih ceritanya Gua kalau liat iklannya gua langsung tau ini orang kaya banget nih Dari poninya keliatan nih kaya banget nih Polemnya sih ngehe ya Terus ngomongnya meyakinkan kan? Masa sih? Ih meyakinkan sih Ih banyak loh Gak berkedip loh kalo ngomong Temen-temen gua banyak banget Mata lu tuh gini nih masih ngomongnya Terus selalu diulang terus Iya Katanya lu masih kurang kaya kata Dan itu selama gua syuting gak ada orang Indonesia sama sekali Dan syutingnya itu dimana sih? St. Petersburg Oh di Rusia Di Rusia iya gua syutingnya men Makanya keliatan kayak di luar negeri kayak orang kaya bener men Emang itu di country side nya gitu Dia riverside men Rumahnya emang lebay Rumahnya lebay Itu rumah siapa yang dipakai? Sewa? Ya mungkin sewa Gua gak mau tau ya kan Talent doang Tunggu Gaya itu dari mereka kayak gitu? Enggak mereka Iya gaya pokoknya gua sehari sebelum gua udah dibawa ke sejarah Fitting segala macem ya kan Akhirnya Udah lah tiba lah hari yang gua Suruh ngumpul tuh jam 6 pagi udah dijemput Iya Gila jam 6 pagi men Iya syuting standar syuting itu Sunrise nya kan Boleh juga nih jamnya nih Iya loh Kalau jam anak band kan masih ngantuk-ngantuknya kan Anak band baru banget jam 3 sore Banget Malamnya nge-gigs Udah tuh Abis itu gua dijemput Boom Gua minta temenin Bokin kan Soalnya gua ntar gimana? Nerves apa gimana kan? Pertama kali syuting Pertama kali syuting dan gak di Indonesia Gua jalan Sat nyampe lah lokasi syuting Begitu sampe lokasi syuting Gua ketemu sama satu orang yang ternyata talent juga men Tapi dia untuk iklan di Meksiko Sama juga? Wah lucu Itu momennya lucu banget Gimana ceritanya? Jadi gua abis ngomong bahasa Indonesia di lokasi yang sama Abis itu ganti yang orang Nasiko Dan telegibarn, telegiburantes, lebernabu, 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 lebernabu kebanyas Kayak gitu-gitu lah ya kan Wah gua makin Wah ini unik Sama, gaya-nya sama? Iya gaya-nya sama Mukanya mirip gak? Dia udah gondrong waktu itu Dia gondrong ya kan Terapi juga kan Poni? Enggak, gak ponian Dia udah di kuncir Oh di kuncir Terus lucu aja Mereka lucu aja bahasanya buat gua Karena dulu gua kecil di jaman telenovela kan Akhirnya gua liat langsung Kok jenaka juga ya bahasanya Abis itu gua ngomong bahasa Indonesia aja men Gua jadi tau artinya gitu kan Sama artinya Artinya sama Dalam bahasa Meksiko Pokoknya waktu itu gua dikasih naskah Naskahnya itu udah template gitu Ada bahasa Rusia Rusia, Inggris, Meksiko, Indonesia Oh jadi ada banyak versi Ada banyak versi Tapi waktu itu gua syuting cuman sama Meksiko Oh cuman dua orang Oh iya cuman gua sama dia nih Dan ternyata dia Penyanyi band metal di Rusia Jadi nyambung Wah lu anak band gitu-gitu Iya lu anak band juga kan Iya Syuting itu lumayan lama men Kayak untuk syuting untuk sekitar 1 menit 30 atau 2 menit gitu edge-nya Itu panjang banget ya dan ganggu banget Lu kalo liat pasti keganggu ngeliat muka gue Kenapa? Yang gak enak diliat aja di Gak bisa acting aja Iya lempeng gitu Iya Tapi konsepnya ya itu Konsepnya itu Konsepnya itu kan? Konsepnya gua kaya Kaya Tapi actingnya emang yang dia mau kayak begitu ya? Iya Gak ngerti Pokoknya Dia bilang lu gak improve kan? Dia cuman mastiin gua tuh gak improve terus Oh lu ada improve ya? Gak ada Gua nurut naskahnya makanya sekaku itu kan Sekaku itu ya Terus? Gua nurutin naskahnya dia cuman make sure setiap abis Dia cuman nilai acting pertama Kayaknya harus take ulang deh Pokoknya gua nurut track Yang ngedirect orang Indo nih? Yang ngedirect orang sana Gak ada orang Indo sama sekali Orang Rusia sama sekali Gua nanti ada beberapa videonya sih kalo lu mau nonton Iya Behind the scene nya Iya boleh 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 Terus terus Eee Abis itu Udah lah Itu sekitar Banyak deh Tag nya Pindah pindah tempatnya sekitar ada 15 kali lah Lu bayangin satu Apa sih nyebutnya deh gua gak ngerti lagi Satu scene Iya satu scene gitu Ulang ulang lah Ngulang ulangnya lumayan banyak Jadinya lama kita berdua nih Yang orang Mexico juga juga Iya Orang Mexico itu juga nervous banget Iya Selesainya jam berapa? Selesainya itu pokoknya abis sunset Abis sunset Iya pokoknya gua balik ke kota Itu kan soalnya di countryside kan Iya Rumah pokoknya gua di Nevsky ya deh Itu di Main Street dari St. Petersburg lah Gue nyampe Nevsky Sekitar Jam 8an lah itu Iya Baru gua mikir-mikir lagi nih abis shooting Ini shooting tadi buat apaan ya? Orang gua mau baca kontraknya nih Gira kontraknya tebel bahasa Inggris ya kan? Ah udah lah tanda tangannya lah yang penting cair ya kan? Gocap Dikasih tuh langsung ke cash sebelum shooting ya kan? Uang apa? Uang Rusia? Iya rubel Rubel? Iya dikasih berapa ratus ribu rubel gitu gua lupa Pokoknya setara 50 jokut 50 jokut Kalau di kurs Yui Yaa lah Lah siapa yang ga mau berapa pulang jadi boleh-oleh iya kan? Tapi lo tau gak dalam misi kontraknya lo boleh ngomong ini lo ga boleh ngomong ini lo tau gak? Gak tau gue baca lembar pertamanya gue udah males gitu kan bahasa inggris semua nih kontraknya ngecek-ngecek ini doang nah yaudah cair deh gue pikir awalnya mas Den ini tuh untuk ini kayak misalkan lu dateng ke gathering Binomo nih nah video gue disetel gitu itu yang ada di pala gue tuh gue gak nyampe ke ini paling buat iklan youtube gitu gak ada di pala gue sama sekali nah lu tapi tau gak waktu itu kalau si Binonce ini aplikasi trading gak tau sih dan gue gak tau trading itu apa gue belum nyampe ke sana tuh pala gue lu trading gak? enggak gue gak bisa sama sekali pas gue disuruh ngejelasin naskah tuh ini cara mainnya gini-gini gue gak tertarik lu bacanya aja gue gak tertarik pengen main tapi lu dikasih liat cara mainnya gitu kan naskahnya kan tentang gimana cara lu main nuntun lu supaya lu ikutan dong gitu gue bacanya aja kayak kayak gue males deh downloadnya kayak gitu-gitu iya gue gak cocok bukan gue nih gitu ya kan tapi waktu itu lu sempet berpikir apa waktu itu dengan aplikasi itu blank aja kayak yaudahlah gue mau jadi talent aja lah oh iyalah gue aset talent aja lah gue jalanin apa yang yang disuruh aja gitu kan berarti lu gak jadi dapet seribu dolar itu berarti gak bener ya? oh enggak itu cuma iklannya aja iyalah 1000 dolar sehari tuh banyak banget tapi banyak kan lu sehari dapet berapa tuh 50 juta apa iya itu disitu itu kan iklan nih kalo gue setiap hari iklan budget 50 juta sih tapi lu tau gak ada orang kehilangan 500 juta gara-gara apps itu lu udah tau update terbaru gak? lu tau gak sih sekarang lagi lu aja seru-serunya emang lu tau gak sih ya lu sih yang gue tau lu orang-orang gak tau gua enggak gua di upload dagelang lagi iya iya gua sempet liat tuh wih kok gua di upload dagelang nih terus captionnya menolak lupa aja soalnya gua sempet viral 2019 waktu itu mas Den mas gua pulang dari Indonesia itu sempet viral? eh pulang dari sana gua landing sekitar gua ke Jakarta dulu semingguan habis itu gua pulang ke Bali kan gua sampe Bali gua di telepon detik.com mas itu yang iklan itu beneran mas Joshua iya iya dia nanya lah pokoknya interview gua via telepon akhirnya masuk detik hot waktu itu lu di telepon berarti ada kejadian dong? iklannya viral iklannya viral? iklannya viral masalahnya tidak? masalahnya tidak hari ini masalahnya iya masalahnya iya ya oh berarti kasiannya lu jahat lu jahat kenapa lagi sih? gara-gara lu tuh kan acting bego aja pada nurut orang-orang acting lu keba... gila kali ya acting lu kebagusan perdana acting mas gua ngeri lahir lebar nih abis ini yoi yoi tapi gara-gara acting yang di luar konsep itu orang tuh jadi merhatiin iya abis ini bisa dapet iklan lagi dan beda-beda kan lu udah pindah pindah mana? lu pindah aplikasi oh itu iya iya setelan juga gua aja lupa iklan apa tuh lu iklan lagi tuh kalian lihat rumah ini kolam renang ini ini bukan punya saya itu dibalik iya ini punya om saya kalau ini beda iklan dia udah beda lupa tapi go brandnya apa tuh iya gak usah disebut lah gak usah disebut lah apa ya? lu kan ngiklan lagi tuh abis itu iya lucunya jadi banyak tawaran iklan dong mas Den iya karena iklan gua viral rejeki lu amin makasih lu ngikutin gak yang baru-baru banyak orang yang lost kemudian dibedah kalau misalnya Binance ini adalah ternyata ada bersifat judi terus kemudian ada yang sampai bunuh diri terus kemudian ada yang bunuh diri ya? iya ada yang sampai kehilangan rumah diusir sama suaminya dan macem-macem ada sekitar 8 ribu katanya diduga yang sudah mengalami kerugian yang lagi speak up nih kan lagi rame nih nah kalau lu sendiri ngerasa ini gak sih kayak bersalah gak sih akhirnya dengan banyaknya orang rugi main iklan yang lu ituin bersalah jujur-jujur aja jujur sih gua gak merasa bersalah sih iya gak merasa sih iya gua cuman talent iklan iya ya orang boleh nonton boleh enggak ya kan namanya iklan iya sampai sejauh ini sih gua gak ngerasa bersalah jujur aja iya itu itu kalau gua berada posisi lu juga ya perusahaan sama gua gua setuju nah cuman kalau orang-orang yang kalah banyak yang terus kemudian sekarang marah-marah terus kemudian minta keadilan menurut lu fair atau enggak? menurut gue pandangan gue kalau pandangan gue sih enggak, gak fair pertama dia putusin untuk dia ikut main oke dia naruh duit dari pandangan itu ya dari pandangan gue ya lanjut ini bebas berpendapat dong iya bebas berpendapat iya sampai saat ini pun gua gak ngerti itu men apa gua aja gak tertarik gitu iya iya yang ngiklanin harusnya kan yang ngiklanin kalau emang wah ini menjanjikan nih gua ikut ahli iya gua aja gak tertarik gitu iya itu sulit pandang gue iya nah kalau misalnya orang kan banyak yang bilang ini influencer-influencer ini pada promoin aplikasi ilegal berarti lu kena juga gua bukan influencer oh bukan iya gak lu apa lagi gua orang biasa iya 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 yang taunya kerja doang ya taunya kerja ngasilin duit ya lu kerja terus dengan viralnya semua lu kena hujatan netizen gak? oh itu hujatan pasti kenal lu awal-awal dibully abis dibully gue lu dibully apa? polem anjir polem yang dibully standar Indonesia iya 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 polem dikit viral terus lu dibully dibully apa lagi? dibully nya gak ada cuman itu doang iya baling banyak yang nge-DM bang minta duit dong seribu dolar yang gitu-gitu banyak deh tuh pokoknya di DM gua masuk bang minta kerjaan dong sampe yang begitu-gitu kan sampe akhirnya gua cek-cekin nih akun yang nge-DM-DM kayak second account gitu-gitu doang emang kayaknya emang mereka pada punya akun untuk spesialis nge-bully orang iya cuman ada pekerjaan nge-bully kayaknya ada ada makanya ada buzzer kan iya kerjaannya tujuannya kesana sukses selalu buzzer iya terus dengan adanya berita ini ada pengaruh gak sama hidup lu sendiri? gua ngambil sisi positifnya sih mas gua jadi banyak tawaran iklan terus tawaran endorsement apa tuh dan itu bisa ngidupin gua sampe saat ini kita bisa ketemu lagi di Jakarta gua kan tinggal di Bali soalnya oh lu di Bali ya tinggal di Bali dan sekarang lu lagi ini ya apa lagi konser gua kemarin tour di Jakarta 2 titik doang cuman di SCBD sama di Gading Serpong gua juga kaget pas gua liat profil lu ternyata lu anak band ya drummer ya drummer gua main drummer iya jadi sebenernya sekarang posisinya lu dibilang kaya atau enggak kaya sih gak terlalu ya tapi cukup aja rumah ada? rumah gua masih nyewa gua di Bali nyewa rumah nyewa rumah iya oke gua masih nyewa soalnya gua mau mutusin nih tahun ini kayaknya gua mau for good disana di Saint Petersburg oh lu ke Rusia gua bulan April cabai oh lu masih pacaran? gua udah punya anak sekarang mas weee gua udah punya anak anak gua blasteran ganteng ganteng cewek cowok? cewek cantik kalau gitu satu ya satu anak gua jadi berarti lu adalah orang yang kebetulan berada di dalam sebuah masa dimana ada sebuah aplikasi yang kemudian viral karena lu awalnya jadi modelnya terus sekarang viral karena masalahnya ya oke masalahnya gua gak tau apaan ya hikmat yang bisa diambil apa sih kira-kira menurut lu dari semua permasalahan ini apa ini wejangan ya kok mau ketawa lagi anjir intinya gimana ya ya kalo mau nyari duit ya yang bener-bener aja deh yang keliatan aja hasilnya ya kan lah yang lu iklanin kan itu kan keliatan keliatan sih hasilnya sih ya iya juga iya cuman gak semua ikan mirip sama ayam-ayam di young food aja tuh gak mirip tuh sama aslinya gitu ya kan di foto gak sesuai foto kadang ini gue jangan gua gak berguna gak apa-apa kan lu kan sebagai suhunya karena kita taunya lu suhunya nih bahagia gak harus ke ayam menurut gue ayam iya gak sih bro anjir emang enek anak gue emang bangke bangke iya sih simple emang gua udah biasa cukup dari kecil gua dididik kalo bokap-nokap gua yaudah lu yang penting halal lah yang lu kerjain halal that's it dan lu selama hidup lu kepengen pernah kepengen gak untuk kaya cepet gitu atau ada kesempatan lu pernah ditawarin jadi kalo pen kaya sih pasti bandar nakoba pernah lu ditawarin enggak gak pernah gak pernah ada pernah gak ditawarin dapet uang cash cepet pernah gak kerjaan main ben cepet itu langsung cair sebelum main walaupun gak seberapa ya tapi cukup aja gitu kalo seminggu tiga kali empat kali ya kan event apa segala macem itu cepet uangnya cepet itu perputarannya gak sebulan sekali kalo kalo gua main ya tapi kalo misalnya kayak kerjaan yang ilegal atau gimana gitu lu pernah ditawarin gak enggak kalo ditawarin gak pernah gak tertarik aja sih gue emang dari dulu oke berarti kayak nyari duit instan gitu kaya emang rada susah deh kalo enggak lu tapi kalo kesempatannya merah tuyul paling ya kan iya tapi kalo kesempatannya ada gimana kalo kesempatannya ada ya mungkin gua pelajarin dulu gak langsung nyebur ya kan iya liat-liat sikon dulu apa segala macem berarti manusiawi banget ketika akhirnya orang bisa ngambil kesempatan itu ya banget manusiawi iya masalah benar-salah itu nanti pilihan pilihan bener manusiawi lah manusiawi kita bisa tergoda untuk lapin hal itu banget bisa tergoda banget nah kalo misalnya lu tergoda dan kemudian lu menjadi seorang apliator dan iya kan diduganya lu mendapatkan uang 50-70% dari kekalahan orang oke oke anggap lah lu udah pegang anggap lah lu udah pegang anggap itu gue iya 100 miliar deh 100 miliar terus ada orang di luar teriak-teriak ngamuk lu makan uang gue lu lu gak bilang aku belum pernah kepikiran sampai situ sih ceritanya nih ceritanya gue nih udah tajar banget tiba-tiba gue dituntut gitu lu gak bilang kalo gue kalah kekalahan gue lu yang ambil sampai sekian persen gitu tapi lu bilang nih kan udah ada di itunya skalanya apanya apa di depannya itu kan udah dijelasin tuh kayak kontraknya itu rulesnya oke lu gimana? syukurin lu jangan gitu gua gak tau soalnya gua belum sampai tahap itu soalnya kan gua gak kepikiran nih kita beranah logi nih maksudnya mau gue bilang syukurin kasian juga iya pasti lu dihujat lah lu terima uang banyak kan soalnya eh kasian juga yang derima uang banyak tapi dihujat ya iya bingung bingung gua belum kepikiran mas sampe saat ini gimana mengatasinya tuh kalo gua di posisi itu ya hal terbijak dari hati nurani lu kalo misalnya dengan kondisi kayak gini apa yang bisa lu perbuat? ya mungkin gua balikin kali duit-duitnya gua mau punya nih 100M kata lu kan iya lu rugi berapa? rugi berapa? gita-gita simple kan itu paling bijak simple dong toh gua masih ada duit juga pasti kan kira-kira mungkin gak lu lakuin itu kalo gua di posisi itu mungkin itu yang gua lakuin sih tapi bener lu sulit gak sih? sulit gak sih? untuk orang-orang yang diduga menjadi apliator harus tanggung jawab untuk ngembalin uang berapa persen kemungkinan? kemungkinan balikin sih 20% buat gue ada 20%? ada 20% buat lu berapa persen? 1% 1% buat balikin itu pun dengan kondisi kalo misalnya kalo gua jadi afiliator ya dan kemudian gua ditulis seperti itu ini gua ngambil seburuk-buruknya gua sebagai manusia ya kondisi gua udah bener-bener jelek banget nih jelek banget yang berhubungan pasti dengan segala sesuatu di circle gua oke iya pasti make sense gak? make sense lah kayak misalnya mungkin urusan pribadi gua masa depan gua jadi banyak masalah dong pasti kan? dan lain-lain nah tapi selama itu belum terjadi kalo gua ya posisi gua ya gua akan bertahan abis-abis bertahan dulu ya? pasti karena itu karena belum ada jelas nih ini beneran judi apa bukan gitu belum ada hukum yang tight pasti ini gua ngambil cara buat pikir paling buruk gua gitu oke bener berarti nasihat terbaik yang bisa diberikan kepada setiap orang terutama zaman sekarang ini banyak aplikasi-aplikasi cari uang dengan cepet adalah pinjam online? apa? nasihat terbaik yang lu bisa berikan kepada orang-orang oh pinjam online lagi gua bilang pinjam online anjing itu nasihat terbaik ya anjing hahaha jangan jangan hahaha iya aduh asalnya plus air lagi ini podcast paling tolong jangan nj kamu nj kamu nj kamu nj kamu kamu nj Terima kasih telah menonton!